Dengan pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka masyarakat Papua, masyarakat Aceh, dan masyarakat Indonesia di berbagai wilayah merasa menjadi bagian dari Indonesia, merasa memiliki Indonesia, serta ikut berkontribusi untuk memajukan Indonesia. Salah satu sarana untuk mengetahui wajah Indonesia dan berbagai perkembangan yang terjadi di Indonesia dan dunia adalah melalui televisi. Kita memiliki TVRI, Televisi Republik Indonesia. Melalui TVRI, apa yang terjadi di Papua dapat diketahui oleh masyarakat di Jawa, di Sumatera, dan sebagainya. Sebaliknya, apa yang terjadi di berbagai wilayah tanah air juga dapat diketahui oleh saudara-saudara kita di Papua. Untuk menegaskan keseriusan, komitmen untuk menjaga persatuan dan pemerataan akses informasi di momen Sumpah Pemuda yang ke-92 ini, TVRI Stasiun Papua Barat sebagai stasiun TVRI yang ke-30 akan segera diresmikan beroperasi, melayani masyarakat Papua, menyediakan berbagai informasi berkualitas, sehingga masyarakat Papua mendapatkan akses informasi yang sama dengan masyarakat di wilayah Indonesia lainnya. Terakhir, dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, saya resmikan stasiun TVRI di Papua Barat teruslah bekerja menjadi media pemersatu bangsa. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.